Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Arlene Yuwanita Tadi kita ada ngobrol-ngobrol tentang teori sholat seorang pasien Nah, kita mau praktek nih Kita udah ada di dalam ruang perawatan Nah, kita punya perbandut mas Zainal Ma'arif Oke, sekarang kalau misalnya gini Ustaz Iya Kalau posisi berdiri berarti posisi biasa, sholat biasa ya Iya, kalau Kalau memungkinkan Kalau memungkinkan berarti sholatnya di situ menghadapi belak Kemudian dalam kondisi suci Artinya memenuhi sholat untuk sholat yang wajib ya Kalau tidak bisa Iya, kalau tidak bisa ya kita lihat situasi Nanti solisi kedua dia duduk Duduk disini? Nah, ya posisi duduk Duduk bisa disini juga bisa Nah, misalnya nih kalau disini kalau disini Ini kita gambarkan dia sama kiblat ya Oh, sama kiblat ya Nah, untuk duduk ini Kalau memungkinkan Yang jelas gini Ini suci semua ya Dalam kondisi suci Makanya kalau sholat di tempat tidur Kita kan tidak tahu persis Bisa jadi ini ada Makanya paling aman tetap pakai sajadah Jadi di atasnya pakai sajadah khusus ketika beribadah Meskipun nanti kita Posisi duduk Yang pertama yaitu Posisinya diusahakan kalau bisa Iftiros atau tahiyat pertama Nah, ini sebenarnya kakinya ini Madal mas Ini madal Mungkin jangan Duduk Ininya dipadami Nah, seperti ini Kan ini posisi iftiros Nah, tahiyat awal ya Nah, pasien Ini mau sholat Kalau masih mampu yang tahiyat awal Awal dulu Kemudian langsung Jadi misalnya Niatnya ya seperti biasa Kalau mau duhur Usuhi parloh dohi Arba arokah adin Lilahi ta'ala Kemudian prakteknya Ini sama Dengan takdir dulu Nah, misalnya Allah Ya, ini orang sakit takdir dulu Nah, yang dibaca apa? Ya, seperti biasa sholat Kamu maaf Kalau mau sunatnya Iftiroh al-fatiha Bacaannya seperti biasa Ya, seperti biasa Dengan posisi Nah, kemudian ketika rukuk ya Rukuk Rukuk Allah bakar Ini gini Tangannya taruh di sini Ini nyanggungkuk Diusahakan sejajar dengan ini Dengan ininya Dengan Jadi gini? Nggak Kalau bisa Jadi kalau bisa Ininya disejajarkan Nah, tidak bisa ya Pokoknya menininya gini Nah, ini Ini posisi rukuk Habis rukuk Itu kan posisinya Apa? I tidak I tidak kembali Seperti awal Seperti ini Ya, kemudian sujud Sujud tangannya Maju di sini Persis sujud biasa Nah Nah Sujud ya Posisi kaki Seperti ini Tetap Madal Istilah Jawa ini Madal Oke Kemudian Duduk di antara Sujud kembali ke awal Nah, seperti ini Kemudian Sujud lagi Nah Kemudian Istilahnya duduk Seperti semula lagi Nah Ini masih sempurna Nah Istilahnya Inilah gambarnya Berarti kalau Habis sujud Kembali ke sekitar lagi Tidak usah Sering angkat tangan Jadi mengangkat tangan Atau takdir Itu sunatnya Ada empat-empat Yang pertama Ketika Tadiratul Ihram Misalnya Allah Ini sunat Takdiratul Ihram Wajib Tetapi Mengangkat tangan Hukumnya Yang pertama Yang kedua Mau rukuk Kalau Yang Kemudian Yang ketiga Bangun dari rukuk Sami Allah Kuliman Amin Tadal Sini Bapak Atau tersimbuli Tapi Inilahnya Nah Kemudian Mengangkat Pada Rukuk Pada Katakanlah Tahiyat Yang pertama Jadi Sehabis Tahiyat yang pertama Ya Mau Ketiga Itu Di Yang 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 Kalau Tadi Mas Misalnya Disujud Ini kan Karena Rokat awal Ya Ini Misalnya Sujud yang Kedua Lanjut Mau Lalu 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 Masuk Ini Berarti Masuk Rokat Yang Ada Jadi Ini Katakan Ini Nanti Kalau Udah Sesuai Tuhan Salatnya Selan Tahiyat Akhir Posisinya Yang Tahiyat Akhir Akhir Salat Salam Salam Untuk Salam Itu Yang Paling Sempurna Posisi Istilahnya Nanti Menghadap Menghadapnya Usahakan Ketika Assalamualaikum Posisinya Masih Ketiga Posisi Ketiga Jangan Nolak Jadi Ketika Assalamualaikum Lulus Ketiga Uah Assalamualaikum Warahmatullahi Ketiga Uah Itu Baru Mulai Nolak Gitu ya Masih Assalamualaikum Masih Ya Gak Apa Si Itu Sunat Assalamualaikum Warahmatullahi Jadi Gini Diusahakan Karena Dalam Pikih Akol Salam Sedikitnya Salam Assalamualaikum Makanya Ketika Assalamualaikum Ini mau posisi apapun Salat Masih Tidak Nah Mulai Itu Mulai Minggu Atau Nolak Coba Assalamualaikum Coba bunyi Assalamualaikum Kalau Salat Diasa Cukup Assalamualaikum Warahmatullahi Cukup Disitu Nanti Lulus Lagi Assalamualaikum Jadi Diusahakan Assalamualaikum Masih Posisi Kedera Baru Baru Mulai Kalau Misalnya Posisinya Tidak Bisa Seperti Ini Harus Nyender Kakinya Lurus Gitu Boleh Nah Gini Misalnya Tapi Kalau Laki-laki Ini Tetap Harus Gini Kalau Untuk Laki-laki Intinya Nutupi Aurat Sama Laki-laki Perempuan Tapi Kan Ini Baiknya Tetap Dibuka Ya Ini Baiknya Dibuka Kalau Ketaknya Cuma Kalau Gini Ini Sama Jadi Jangan Ini Kalau Kalau Bisa Itu Jangan Bersandar Coba Bisa Bisa Gak Kan Diusahakan Jangan Bersandar Dulu Kalau Kalau Misalnya Gak Bisa Baru Nah Itu Lain Jadi Kalau Gini Cuma Cuma Taman Maju Lagi Maju Maju Oke Dan Sebentar Tadi Allah Nah Kalau Gini Rokoknya Bagaimana Ya Kira-kira Sekirik Nah Kemudian Ini Ini Ya Oh Ini Awal Dulu Ini Tabir Dulu Allah Abah Kemudian Rokok Allah Berkara Dini Lamput Pusiknya Gini Kemudian Itidar Kembali Lagi Cukup Di sini Nah Baru Ketika Sujud Lebih Dalam Lagi Daripada Ketika Rokok Ya Kayak Tadi Tapi Lebih Dideruk Lagi Istilahnya Nah Jadi Jadi Ada Bedanya Antara Sujud Dan Lumput Tapi Danya Sama Nah Setelah Ini Nanti Kembali Salam Yang Di Kursi Nah Kalau Yang Di Kursi Atau Di Sini Bisa Oke Kalau Kita Mau Misalnya Tapi Dikusahakan Itu Jangan Yang Nah Seperti Ini Ini Sama Ini Posisi Sama Ini Kalau Dalam Kursi Coba Allah Nah Kan Gini Nah Ini Sama Dengan Ketika Tadi Kakinya Selonjol Dan Rukuk Rukuk Taruh Nah Taruh Ini Kini Kira Kira Huk Sujud Huk Sujud Nah Sama Cuma Lebih Denguk Lagi Tangannya Denguk Tengkuk Mas Huk Kemudian Diri Lagi Huk Gini Kemudian Sujud Lagi Sujud Nya Ditambil Lagi Tengkuk 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 Lagi Nah Kemudian Allah Bakar Pusinya Jadi Sama Jadi Untuk Untuk Posisi Posisi Ini Hakikatnya Gerakan Gerakannya Tidak Mengurangi Sujud Cuma Kalau Dalam Kendaraan Gini Dok Seandainya Ini Posisi Di Jok Yang Belakang Kan Depannya Ada Jok Lagi Jadi Kalau Ini Mau Dimana Saja Posisi Duduk Seperti Tapi Kalau Misalnya Dalam Mobil Posisi Di Belakang Kan Depannya Ada Jok Lama Ketika Rukuk Tadi Mas Ini Lagi Kemudian Ketika Sujud Kepalanya Membel Dengan Jok Yang Didepan Jadi Jok Yang Didepan Ini Untuk Tumpuan Inilah Sujud Orang Yang Didepan Kemudian Kita Praktek Yang Berbaring Kalau Berbaring Misalnya Yang Sana Posisinya Berarti Timur Misalnya Mohon Maaf Sana Jadi Betul Posisi Kaki Di Usahakan Ininya Yang Tinggi Karena Ini Nanti Untuk Langkat Langkat Jadi Posisi Kepala Ini Atau Enaknya Ini Dinaikkan Kalau Posisi Seperti ini Dan sholatnya kan sama Allah Nanti kalau rukunnya bagaimana Rukunnya ya ini akan naik Ya Seperti ini Nanti ketika Apa Kemudian Kemudian ketika sujud Ini pun berdiri lagi Tapi diusahakan lebih Dalam Kalau yang posisi Seperti Beda lagi ketika posisi miring Coba Kalau miring berarti Jangan Kepala ada di utara Ini posisi Ya Persis orang di dalam kubur Ya Sana kebak Misalnya miring Posisi miring Miring Sampai miring Miring Ya sama Ketika miring gini Posisi miring Seperti ini ya Maka Jadi ininya Jadi ininya Agak di miring Kan memang Kepala itu miring Ketika nanti Sudah Rukun Tidaknya Kembali lagi Seperti ini Kemudian ketika sujud Ini miringnya Lebih menang lagi Jadi Miring lagi Miring lagi Kembali Misalnya Jangan Tidur Seperti ini Nah Kalau Kedep mata Jadi cukup Membayangkan saja Dengan Kedepan Misalnya Jangan Pas Tebir Sudah Tidak Bisa Apopola Kan Kedep itu Misalnya orang yang sakit Stroke ya Karang kiri Sudah Tidak Bisa Dijelaki Dia diposisikan Di awal Oleh orang yang Membantu Seperti Itu Ya Juk Sholat Tinggal Kedep Mas Kedep Misalnya Kedep 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 Lagi Kedep Lagi Kedep Lagi Sujud Kedep Lagi Tinggal Kedipan Mata Kedipan Mata Itu Isarat Yang Terakhir Ketika Sudah Tidak Bisa Duduk Tidak Bisa Baring Tidak Bisa Miring Itu Gambaran Atau Kaybiah Orang Yang Sholat Tidak Bisa Sempurna Tetap Wajib Sholat Makanya Memang Ideanya Gate Ini Sini Yang Timur Sangat Berat Istilah Hanyati Belanti Arah Kita Tapi Kalau Memang Tidak Memungkinkan Ya Apapun Dibuat Karena Situasi Situasi Sajalah Yang Tidak Memungkinkan Tapi Kalau Mau Dihkari Insya Allah Untuk Misalnya Mas Sakit Ini Tetap Harus Terbuka Ini Ya Tidak Boleh Pakai Selimut Tetap Ini Kakinya Kalau Perempuan Bisa Ditutup Pakai Selimut Tidak Apa Yang Betul Kalau Wudhu Itu Kan Tidak Bisa Dibudukan Sekarang Misalnya Tidak Bisa Wudhu Oke Karena Banyak Selan Tapi Masih Ada Tayamum Sebenarnya Bagaimana Kita Pakai Tayamum Jadi Kita Berdiri Coba Untuk Tayamum Gerakan Tayamum Jadi Katakanlah Di depan Ini Kata Ini Debu Ya Astoni Gini Tangan Kemudian Diambil Sudah Gini Ada Yang Diberginikan Jadi Nah Ini Gini Kan Diusahakan Yang Namanya Debu Cukup Tempatnya Kalau Dipakai Sekali Sekali Untuk Kedua Kali Geser Ketempat Yang Lalu Makanya Nanti Modennya Kalau Di tempat Agak Libar Kemudian Disawur Disawur Disini Dulu Nanti Yang Kedua Disini Dulu Ya Duk Duk Dikini Duk Duk Mulai Mulainya Gini Mas Dinengan Diri 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 Tangan Ini Gini Yang Jempol Ini Ini Dua Jempol Ya Ini Kan Gini Ini Sampai Betul Betul Batas Sampai Sini Batas Sini Kuping Sampai Ini Apa Lubang Kuping Centil Kuping Sampai Bawah Sini Sampai Sini Sampai Sini Sampai Sini Sampai Ngonpok Sini Sampai 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 ya sama dengan wudhu biasa jadi bawa air di tapi air yang paling paling gitu nggak bisa kalau untuk wudhu kan orang yang sakit yang penting pakai air yang suci dan yang suci makanya biasanya paling aman pakai ceret ceret itu kan langsung tinggal langsung kalau mau, kalau dia nggak bisa ya kita buka, seperti orang hati itu mau dari epek-epek dulu kemudian biasanya kalau dia bergaring kok memang apa istilahnya kalau bisa berdiri cuma nanti kita dimutukan saja ya dia nggak bisa ngambil air sendiri kan kita ambilkan kemudian nanti untuk untuk muka kalau dia bisa ya gini memang tidak bisa ya nanti ada yang membantu pokoknya diatur sedemikian rupa karena dia nggak bisa untuk sendiri berarti dimutukan kalau sunat-sunatnya sampai nggak bisa nggak apa-apa yang penting wajibnya aja cukup muka yang penting bagian muka kemudian mohon maaf nanti tangan kemudian mengusap sebagian rambut yang ada di kepala nanti untuk tayang muka ini bukan muka coba misalnya ambil sini tunjuk bulat gini ya tunjuk muka nah itu tayang umat nah ini gini nah ini mas ini gini sampai ke sini terus terus tapet ini terus dimasukkan ke lupa tidur nah ini muka kemudian ambil yang begini disini lagi ya di dek-dek ini baru tangannya tangan gini coba perakanya gini yang ini dimasukkan sini nah ini gini geser sini ini jalan tangannya nah jalan ini nah ini gini kan ini belum dipakai berarti gini kan ini kan ini suci nah jok kan gini masuk gini nah sama gini nah ini yang dijalankan gini nah gini dan ke sini ini juga gini iya ininya di gini nah jadi yang tadi sudah kenal itu tidak terkenal tidak cukup gini itu kalau yang oke makasih banget ya Pak Ustadz saya dapat banyak sekali yang baru yang tadinya tuh kayaknya kayak gini bisa deh kayaknya bisa ternyata ada batasan aturan yang tidak boleh kita langgar dan kecuali memang sudah gak bisa banget diupayakan misalnya orang yang sudah di ICU mungkin dia masih sadar tapi masih dipegang alat segala macam dari ujung kuas sampai ujung kaki nanti bisa dibantukan untuk ayamongnya atau bacaannya dibimbing selemah-lemahnya sholat dengan kedipan mata kalau lebih dari itu gak bisa juga berarti mas oke semoga semua yang sakit bisa mendapat husnul khotimah kita maunya tetap menjalankan kewajiban dari Allah seluruh Islam seluruh iman sampai akhir akhaya semoga tetap bisa konsisten beskip omah menjalankan agama sekarang terima kasih banget Pak Ustadz Ahmad Fauzi atas ilmu ya kita duduk ya makasih juga makasih juga makasih juga makasih juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh